Kunjungan kerja ke lapangan dengan mendengarkan usulan warga secara langsung dilakukan anggota DPRD Banjarmasin akhir pekan tadi. Bagi legislatur baru, usulan masyarakat terkait berbagai persoalan yang menimpa, siap diperjuangkan dan optimis dapat direalisasikan pemerintah dengan cepat. Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2025. Akhir pekan tadi di sejumlah titik di lima kecamatan. Seperti di Kelurahan Telawang, para wakil rakyat ini mendengarkan usulan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan warga. Di antaranya, gas LPG mahal dan sulit didapat, KTP elektronik tak kunjung rampung serta air bersih dari PDAM yang bermasalah dalam pendistribusiannya. Bagi legislator yang baru kali pertama menjabat, Kelurahan ini merupakan amanah untuk diperjuangkan kepada pemerintah agar segera terrealisasi. Tak ingin sekedar umbar janji, mereka pun siap memanggil pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi perbaikan. Terima kasih. Baru menjabat sebulan lebih, anggota Dewan ini sudah turun lapangan menyerap aspirasi. Semoga saja aksi tancap gas ini tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Banjarmasin, Suhardian, INews, mengaporkan.